hai oke eh kesempatan hari ini kita akan coba untuk setting parlet dengan penggunaan dua buah parlet dimana masing-masing parlet itu memiliki channel yang berbeda ya dilihat di sini sebelah kiri saya penggunaan parlet 84 kali tiga dimana penggunaan 8 channel ya kemudian juga parlay yang kedua ada parlet 120 kali tiga dengan penggunaan sama 8 channel hanya saja untuk urutan channelnya itu berbeda untuk parlet 84 channel satu itu yakni master lampu 2 merah 3 hijau 4 biru 5 putih sementara untuk penggunaan parlet 120 penggunaan cahaya warna merah itu di master satu kemudian merah di lima hijau di enam biru di tujuh kemudian putih di delapan nah perbedaan dari channel tersebut bisa masih bisa kita setting dengan penggunaan mixer dimana kita setting dulu parlet satu dengan dengan penggunaan dua address yang berbeda yang pertama 001 untuk penggunaan addressing satu kemudian yang kedua kita gunakan 017 untuk penggunaan addressing dua Oke kita coba setting dulu untuk parletnya untuk melakukan penyettingan parlet dengan dua channel yang berbeda atau perbedaan channel maka kita harus melakukan pemberian addressing yang berbeda ya saya contohkan disini ada dua parlet parlet 84 dan parlet 120 dimana memiliki channel yang berbeda masing-masingnya ya di parlet yang pertama di parlet 18 kita akan ganti menjadi addressing satu ya kita tekan menu sampai ketemu mode A atau D disini A nilainya satu kemudian kita enter kemudian kita pindah ke palet selanjutnya kita tekan menu sampai dengan bertemu dengan addressing mode D atau A nah kalau disini D ya untuk penggunaan DMX mixer channel 16 maka penambahannya dari 1 ditambah 16 menjadi 17 kemudian kita enter ya sudah kita buat addressing addressing disini 01 untuk addressing 1 disini 017 untuk addressing kedua ya kemudian untuk langkah awal kita tekan run edit ya kemudian kita pilih case dari 1 sampai dengan 12 kita pilih di case 1 muncul di case 1 kemudian kita nyalakan dua buah parlet ya atau salah satu terlebih dahulu saya nyalakan parlet nomor 1 kita naikkan master lampu di channel fader 1 kemudian kita naikkan nomor 2 untuk channel fader 2 ketika sudah berfungsi menampilkan warna merah kita pindah matikan addressing 1 kita nyalakan addressing 2 untuk lampu par yang kedua kita naikkan master lampu 1 kemudian naikkan di fader nomor 25 untuk cahaya warna merah ya ketika keduanya sudah sama kita kita pilih untuk penyimpanan ya ini ranskan disini ya kemudian untuk mode selanjutnya kita tampilkan warna lain untuk di far2 posisi masih di addressing 2 kita pilih warna hijau kemudian kita matikan addressing 2 nyalakan addressing 1 ya di sini kita pindah untuk warna hijau matikan terlebih dahulu di fader 2 kemudian naikkan di fader 3 sehingga posisi warna menjadi warna hijau setelah keduanya sama baru kita tekan ranskan untuk penyimpanan ya sudah ada dua step yang sudah disimpan di sini step sudah masuk ke step 3 kita pilih warna lainnya ya setelah warna hijau kita akan coba menampilkan warna putih ya untuk parlet 84 dan 120 memiliki cahaya warna putih kemudian kita matikan addressing 1 pindah ke par kedua ya terlebih dahulu kita matikan warnanya kemudian kita pilih warna yang ingin ditampilkan setelah keduanya sudah warna putih kemudian kita tekan run scan ya sudah ada tiga step untuk penyimpanan untuk memainkannya ya kita hanya perlu mematikan run edit kemudian kita pilih ke satu atur speednya Oke maka penyimpanan parlet masuk menjadi warna yang sama oke jadi untuk permainannya kita pilih satu persatu pemilihan warna dari parlet karena penggunaan addressingnya berbeda kita bisa atur channelnya juga berbeda maka tidak ada masalah dengan pengaturan addressing yang berbeda Oke untuk melakukan blackout kita untuk melakukan pause kita tekan blackout ya wuuh